Sebelum peluncuran resminya di Indonesia, International Motor Show 2023 yang dilaksanakan pada 16 sampai tanggal 26 Februari spesifikasi Cherry Omoda 5 sudah dibocorkan. Calon pesaing Honda HR-V ini rencananya akan dibuka pemesanannya sejak pameran tersebut. Menurut produk planning supervisor PT Cherry Motor Indonesia Jordi Angkawijaya, Omoda 5 merupakan SUV 5 penumpang dengan 2 varian. Performa kedua tipe akan mengandalkan mesin bensin 1.5 liter turbo yang memiliki tenaga 145 tenaga kuda dan torsi 230 Nm. Dapur pacunya akan dipadukan dengan transmisi otomatis CVT dan simulasi manual 9 percepatan. Fitur standar yang disediakan di Omoda 5 antara lain 10 inch LCD meter cluster, 10,25 inch head unit, wireless charger, electric parking brake, tire pressure monitoring system, digital video recording, front and rear parking sensors, dan rear view camera. Omoda 5 juga dilengkapi dengan dual zona AC, careless entry, all auto power window, electric mirror auto adjustment, dan lain-lain. Namun, yang paling menonjol dari Omoda 5 adalah teknologi aktif driving assistance system yang membuatnya menjadi mobil semi-autonom. Terdapat 11 fitur canggih di dalam Adas Omoda 5, seperti emergency lane keeping, blind spot warning, lane departure warning, adaptive cruise control, dan lain-lain. Jordi mengatakan bahwa Adas Omoda 5 lebih lengkap daripada Cherry Tigo 7 Pro dan Tigo 8 Pro. Varian termewah dari Omoda 5 akan memiliki tambahan fitur seperti 360 degree camera, Sony Audio System with 8 speakers, electric sunroof, electric front sets, ventilated letter sets, dan acoustic double front glass. Sayangnya, Cherry belum dapat membuka harga Omoda 5. Harga tersebut akan diumumkan pada saat pameran IIMS 2023. Dengan fitur-fitur yang disediakan, apakah Omoda 5 bisa mencuri pasar Honda HR-V? Kita tunggu saja hasilnya pada peluncuran resminya di IIMS 2023. Terima kasih telah menonton!